Jadi ini adalah kegiatan kompresi kerja penghimpunan dokter spesialis kulit di Indonesia yang berjumpa nasional. Jadi Pergoski itu adalah organisasi profesi dokter kulit, selamin, dan estetika di Indonesia. Ini adalah pengurus pusatnya dan organisasinya. Jadi ada, kita mempunyai 29 cabang di Indonesia, 13 pusat pendidikan di Indonesia, dan juga punya kelompok spesialis yang berminat pada kehilangan tertentunya 13. Jadi semua yang sekarang berkumpul di sini untuk membicarakan ke depan organisasi profesi beberapa pusat spesialis kulit. Jadi yang mempunyai mengelola dan meminasi dokter kulit di Indonesia itu ke depannya bagaimana? Kita menghadapi masalah dengan adanya undang-undang kesehatan nomas 17 bulan di Indonesia. Jadi kita harus menyatukan, bakal untuk ke depannya, bukan apa-apa, tapi terutama untuk bagaimana kita membantu teman-teman kita di seluruh Indonesia supaya bisa menghadapi masalah bagaimana melakukan kegiatan pelayanan khususnya untuk ilmu keilmuan, ilmu masyarakat, dan berkentikan kesedaran di Indonesia. Itu itu cerahnya. Jadi banyak hal yang kita bicarakan tadi. Nah sekarang kita memohon masukkan dari ketua umum pengurus peserta IDI di Jakarta, dokter Adi Punaiti, untuk bagaimana sarannya dia, karena IDI kan saat ini dalam posisi dengan pemerintah kan tidak mungkin memasuk. tetapi tetap kita memang karena lahirnya begitu bersama dengan itu kita harus selalu berkonsumrasi jadi ini yang terjadi pada pagi hari ini semua suruh Indonesia 29 mulai dari Jayapura sampai Medan kumpul di sini sekarang ini untuk membicarakan masyarakat tapi acaranya berlangsung hari ini hari ini terutama saya 123 itu juga untuk memberikan pemahaman sokal kepada seluruh peserta besok kemudian akan masing-masing akan dipecah dalam komisi-komisi untuk kemudian membicarakan segala aspek yang terkait dengan komisi dan saat ini juga kita memperlihatkan ulang tahun per doskian ke 58 jadi tahun 66 kita lahir jadi ini karena saat ini krusial dan memang diadakan di Surabaya karena yang bukan saya dari Surabaya seluruh umum jadi teman-teman menuju setuju untuk Surabaya selama nggak diadakan pertemuan jadi kita adakan di Surabaya jadi selama tiga hari ini kita akan harapannya Jok harapan tentunya teman-teman semuanya seluruh Indonesia lewat organisasinya dari pengurus pusat sampai pengurus cabang dengan pusat pendidikannya itu dapat berjalan bersama-sama untuk masalah memecahkan setiap masalah yang diadakan itu ya jadi tujuannya itu sebetulnya itu jadi menjalin kerompakan dan soliditas anggota dan organisasi sehingga organisasi dirasakan ke depan-teman dan peran kita akan berubah organisasi ke depan ya terima kasih yang menurut saya karena itu bukan apa-apa sih karena itu kan organisasi vital yang untuk menjalankan peran kesehatan di masyarakatnya saya pikir ya sebaiknya satu tapi karena regulasinya demikian ya monggo nanti kita lihat ke depannya bagaimana gitu ya jadi itu terkait di sini adalah ya politik praktis politik dan sebagainya jadi itu yang kita tidak ingin terlibat sebetulnya kita sebagai organisasi profesi yang memikirkan nomor satu itu organisasi tidak mungkin diri kita sendiri tapi memakirkan bagaimana kita menjalankan fungsi kita seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat itu yang kita pikirkan jadi bagaimana optimalnya untuk masyarakat dan sebaiknya dibatikan satu bukan apa-apa dulu kan masalahnya banyak masalah ada sanksi organisasi dan kita tidak memikirkan ini terlalu bagaimana masing-masing individu setelah performa bisa menjalankan fungsinya secara berhubungan antar kesejawatan itu di sebetulnya di kalangan internal dokter itu ya tidak ada masalah sebetulnya apapun juga berbeda pendapat karena kita orang ilmu keilmuannya itu biasa dalam setiap tetapi yang penting orientasi selalu bagaimana memberikan pelayanan terbaik dan itu selalu ada pembenaran itu kita tahu hal yang benar untuk memberi pelayanan kepada masyarakat jadi ada istilahnya itu apa namanya objektifitas pada setiap pembenar setiap hal yang benar itu yang kita berani sehingga tidak boleh emosional ya kita rangkum semuanya kita rangkul semuanya untuk bersama-sama dan hal yang benar belum tentu datang dari yang lebih pengalaman kadang-kadang yang mudah itu yang jadi kesulitannya organisasi itu tapi itu kita usahakan bisa kebetulan saya ketua umumnya jadi nanti kita kita merangkul semuanya yang muda yang tua kita rangkul semuanya ya oke selain berikutnya 60 persen sebenarnya merasa mendapatkan pendapatan selama ini sudah berjalan dengan baik dan saya yakin kalau kemudian kita peninggunanya ya melakukan dana juga untuk membantu kemudian 85 responden beranggapan bahwa organisasi program jadi paboy paboy kita membayar ada namanya kita setiap anggota ada tabungan untuk penemuan dalam waktu sekian tahun ternyata dari tabungan itu karena kita kita sehingga menghayat salah satu penasihat hukum nah kumata gitu ternyata nggak bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati